Intro Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Jalan Budaya Saya percaya Anda sekalian sudah mengenal kata politik Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Masih adakah etika politik? Hadir di hadapan Anda kedua narasumber saya Yang pertama adalah Bapak Dr. Wihemus Ularungan MSJ Beliau adalah dosen sekaligus ketua di sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan Widya Yuwana Madun Selamat datang Pak Willem Selamat datang Ya kemudian narasumber berikutnya adalah Bapak Yakobus Wasid SIP Beliau adalah anggota Bawaslu Kota Madun Selamat datang Pak Wasid Terima kasih, selamat datang Ya Ini kalau bicara tentang etika politik Siapa yang lebih duluan? Mungkin Pak Willem atau Pak Wasid nih? Supaya pemirsa memahami Masih sebetulnya etika politik gitu Mohon nggak? Silahkan Pak Willem Ya Pak, terima kasih untuk waktunya Jadi ya kalau kita bicara soal etika politik ya Pertama-tama memang kita perlu mengerti itu apa itu etika, apa itu politik Lalu kemudian baru etika politik ya Jadi kalau soal etika, ya itu etika itu berkaitan arat dengan tata nilai hidup ya Aturan perdoman-perdoman hidup yang memang perlu kita pegang Sebagai apa, dasar untuk tindakan atau perbuatan tertentu Nah itu kan etika Sehingga perbuatan itu bisa dikatakan baik atau tidak baik itu kan ada nilainya Ada standarnya yang bisa dipakai sebagai ukuran Lalu kalau soal politik, ya politik itu sederhana saja ya Ya politik itu artinya bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan umum ya Mengupayakan kesejahteraan umum Dan juga ada yang mengatakan bahwa politik itu artinya Apa ya, usaha untuk mendapatkan kekuasaan Lalu kemudian bagaimana apa Bagaimana memanfaatkan kekuasaan itu Lalu bagaimana juga orang mempertahankan kekuasaan itu Jadi tapi pertanyaannya kekuasaan yang didapat itu untuk apa Ya itu tentunya menjadi pertanyaan penting kekuasaan Dan di sini sebenarnya tetap etika itu Etika politiknya ada di situ, ada dalam pertanyaan itu Kekuasaan yang didapat dan diperjuangkan itu sebetulnya untuk apa Ya itu Jadi secara singkat sebenarnya kalau etika politik itu artinya Orang memperjuangkan kekuasaan, merebut kekuasaan, memanfaatkan kekuasaan Tapi memang kekuasaan itu harus dipakai untuk kesejahteraan umum Untuk kebaikan bersama Ya, kalau kekuasaan itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ya Lalu disebut sebagai orang yang merekika politik buruk Ya, kalau kekuasaan itu disalahgunakan Jadi secara singkatnya seperti itu Jadi etika politik ialah nilai-nilai yang dipakai sebagai dasar untuk berpolitik Dan nilai-nilai dasar itu tentunya ya kebaikan bersama itu Itu yang menjadi nilai pokok itu bisa dijabarkan dalam banyak segi Tapi intinya itu kebaikan ya Common good Ya itu yang menjadi inti daripada etika politik Kalau dari saya seperti itu Pak Mungkin Pak Waset bisa menambahkan atau mungkin meng-counter Ya, prinsipnya Perilaku manusia itu memang menjadi menarik Untuk selalu dikaji Ya, ya Makanya ketika kita masih mempunyai pertanyaan Tentang apa itu Apakah masih ada etika politik itu Karena memang berkaitan dengan perilaku manusia Nah, perilaku manusia itu sedang ada di mana Kenapa kita perbincangkan ya Karena kita melihat manusia-manusia itu sedang ada di mana Mungkin mempunyai keterkaitan dengan posisi, jabatan Ataupun juga dengan apa yang dilakukan itu berdampak bagi lebih banyak orang Nah, saya kaitkan ini etika politik kita itu dengan apa yang sedang kita baca beberapa waktu lalu Ada sebuah Relis yang dikembangkan The Economist di sebuah surat kabar di Inggris Kemudian juga salah satu lembaga survei internasional itu Itu yang berkaitan dengan indeks demokrasi di Indonesia Yang konon katanya menurun itu Yang konon katanya menurun Nah, itu ceritanya seperti apa Nah, kalau kita berbanya saja ya Karena ada dede-dede di situ Tetapi bahwa ada yang menurun itu di budaya politik Nah, ini kita nanti pasti akan bertanya Budaya politik itu seperti apa Kemudian ada juga di dalamnya itu unsur kebebasan sipil Nah, kalau saya melihat dan membaca secara sekilas di situ Memang di sebuah kehidupan berbangsa Ataupun yang dijalankan amanahnya oleh yang namanya pemerintah Itu salah satu tentang budaya politik itu juga patut untuk diberhatikan Karena nanti pasti kaitannya dengan bagaimana perilaku para pemimpin kita Nah, budaya politik itu pasti menyangkut dengan siklus Pertukaan siklus bagaimana kepemimpinan itu diraih gitu ya Tadi makanya usaha untuk mencapai kekuasaan tadi Nah, kalau kita kenal di negara kita ini kan ada dikada Ada pemilu Nah, unsur-unsur di dalamnya adalah bagaimana pemilu itu dijalankan Kemudian bagaimana penanganan korupsi Nah, ketika sebuah negara itu penanganan korupsinya menurun Pasti equivalent dengan apa ya budaya politik ini Pasti ada sesuatu yang perlu kita kritisi atau dipertanyakan Nah, juga tentang pluralisme Bagaimana nilai-nilai keberagaman itu dikelola oleh yang namanya pemerintah ataupun fungsi-fungsi dari negara Apakah negara hadir dalam setiap konteks itu tadi penanganan korupsi dan juga pluralisme Nilai-nilai-nilai pluralisme apakah juga sedang dipertanyakan Itu awalnya seperti itu Jadi kita ini Ini mau menggali etika politiknya itu berarti Perlaku ini Perlaku manusianya Apakah negara kita belum mempunyai nilai etik yang mudahnya kita punya Namanya Pancasila Itu filsafat negara dasar etik bagi setiap perilaku pejabat yang sedang menjalankan amanah Bagaimana menjalankan nilai-nilai yang ada di Pancasila Akhirnya seperti itu Saya kembali pada Pak Welem yang tadi sampaikan tentang kesejahteraan umum Bahkan Pak Wasid tadi menyinggung tentang budaya politik Mungkin Pak Welem bisa lebih lanjut Jadi sebenarnya budaya politik kita itu seperti yang disampaikan Pak Wasid itu Budaya politik kita itu politik yang berdasarkan Pancasila ya Pak Pancasila Mengapa Pancasila? Karena memang Pancasila ini adalah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita Way of life ya Jadi itu harus menjadi pegangan dasar Norma-norma dasar yang memang harus dipegang dalam Tingkah laku kehidupan termasuk tingkah laku tata kelola kehidupan berpolitik di Indonesia Jadi lalu kemudian bagaimana implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya Jadi itu tentunya pelaksanaan tata kehidupan politik itu harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila itu Pak Jadi pertama tentunya ketuanan tapi kita bicara dulu kemanusiaan ya Paling penting ya kemanusiaan Jadi ini artinya politik Pancasila itu artinya politik yang menekankan kemanusiaan Jadi kemanusiaan itu artinya bahwa segala kebijakan politik itu memang diatus demikian rupa Untuk mensejahterakan kehidupan manusia itu Ya meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia itu Itu pertama Lalu yang kedua itu Pancasila juga menekankan etika politik berbangsa dan bernegara ya Itu kan ada di sila persatuan dan kesatuan itu Jadi itu artinya apa? Artinya bahwa segala kebijakan politik itu tetap mengutamakan Apa yang disebut kesatuan dan kebutuhan bangsa itu Karena itu kalau politik yang memang memecah belak Dan berkata pluralisme tadi itu ya Pak Wasit ya Jadi yang tidak menghargai perbedaan, kemajemukan Nah itu sebenarnya bertentangan dengan Pancasila Dan politik-politik identitas itu banyak sekali diperanggian di Indonesia ini Lalu yang berikutnya itu ya politik seperti Pak Wasit katakan juga Yaitu kemasyarakatannya, demokrasi Pancasila itu mengutamakan demokrasi Jadi itu artinya bahwa dalam berpolitik itu memang diutamakan nilai kebersamaan Usawara mufakat, diskusikan isu-isu politik yang penting untuk dicarikan solusi bersama Sehingga nanti penanganan juga bisa lebih baik Dan saya kira yang terakhir ya itu keadilan sosial Ya keadilan sosial artinya bahwa sistem politik pemerintahan itu Tentu harus menjawab kebutuhan setiap kelompok masyarakat yang ada di sana Dan sampai ada pengkotakan-pengkotakan yang terjadi Dan semuanya ini hanya bisa berjalan Dan kalau memang kita berpolitik berdasarkan iman Tuhan ya Tuhan menghendaki kita untuk hidup baik, hidup bersih, hidup jujur Saling mengasih, mencintai Dan nilai-nilai saling mencintai, kejujuran, mengasih itu Itu seharusnya menjiwai perilaku hidup kita dalam berpolitik Jadi kalau berpolitik di Indonesia ya berpolitik berdasarkan Pancasila Dan nilai-nilai Pancasila itu kalau menurut saya seperti itu Mungkin ya Pak Pak Sip mungkin mau ditambahkan silakan Pak Mokok Pak Pak Sip Saya khususnya di budaya politik Saya kan tertarik dengan isu-isu kepemiluan Ya beneran sudah saya hadir Ini siklus yang kita sepakati kan ada model demokrasi Yaitu bagaimana cara memperoleh pemimpin itu dengan namanya pemilu Nah disitu ada proses yang namanya elektoral Kemudian hasilnya adalah yang disebut dengan mandat elektoral Apalagi kita sudah sepakat juga melalui legislatif maupun diputuskan oleh MK itu Bahwa sistem pemilihan langsung Artinya rakyat Rakyat Indonesia ini bagaimana memilih pemimpin Yang kita rasakan kan memilih langsung Apa yang kita proses menjadi penting itu ketika ada di bilik Kemudian kita menentukan dengan hati murani kita masing-masing Kita memilih langsung Artinya Pak menyerahkan mandat itu kepada Talon-talon pemimpin Baik yang wakil rakyat maupun yang presiden maupun wakil presiden Nah disitulah letak mandat elektoral itu Dibebankan pada yang menjadi pemenang atau yang dipilih Nah budaya politik itu harusnya Kalau kata harusnya itu pasti antara teori dan praktek Ketika politik disitu atau budaya politiknya itu menjadi penting Untuk itu sudah menjadi bagian dari seseorang atau pribadi Ataupun juga orang yang sudah dikasih mandat itu Sehingga Pak kebijakannya harus pro kepada kepentingan masyarakat Itu ya Nah sehingga isu-isu kepemimpinan itu menjadi Perlu diberi perhatikan Dan perlu diketahui oleh masyarakat secara umum Sehingga Pak langkah-langkah kita Baik sebelum artinya tahapan pemilu Maupun ketika pasca pemilu Tadi ada yang disebut mandat elektoral itu Rakyat punya hak untuk mengontrol Tetapi jangan sampai juga Bahwa hal-hal yang itu tidak nyambung Artinya perlu dikontrol dari masyarakat itu juga perlu Artinya walaupun kita sudah punya wakil Wakilnya pun juga harus dikontrol Apalagi pemimpin yang menghasilkan kebijakan Nah Di program-program di bawah itu juga Sepanjang pasca pemilu juga ada beberapa Hal yang berkaitan dengan sosialisasi pendidikan Pemilih juga berkaitan dengan bagaimana Program besarnya itu namanya pengawasan partisipatif Tapi disitu lebih pada penyadaran masyarakat sebagai Jangan sampai hanya sebagai berhenti di data pemilih Si A, si B itu jangan berhenti sebagai Ketika proses pemilih itu hanya sebagai Data pemilih yang dibutuhkan hanya Tapi bagaimana itu kesadaran itu tadi Proses budaya politik juga harus dimulai dari Masyarakat atau si pemilih itu Makanya ada muncul istilah pemilih cerdas Bagaimana negara nanti akan bagus Kalau pemilihnya itu juga mempunyai kualitas pemilih yang bagus Nanti ada prosesnya gitu ya Terima kasih Terima kasih Pak Bersir Pemirsa menarik sekali ketika Pak Bersir tadi menyinggung Pemilih cerdas Bagaimana kita akan lanjut pada sesi berikutnya di Jalan Budaya Pemilih cerdas